Baik, terima kasih Bu Iis. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bu? Sudah, sudah terlihat. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Coba Barat, kemudian Ibu saya, Ketua PD Asti Jabar, Ibu Iceh. Apa kabar Bu Iceh, Dr. Tini, kemudian Bu Yasi, dan juga Dr. Wira. Ijin saya menyampaikan materi tentang manajemen gizi berbasis peptida untuk pasien dengan intoleransi gastrointestinal. Berikut mungkin pokok bahasan yang akan saya sharing pada sesi ini. Yang pertama adalah definisi makanan enteral itu sendiri. Kemudian jenis-jenis makanan enteral itu apa saja. Kemudian kondisi intoleransi gastrointestinal terkait dengan makanan enteral. Kemudian yang terakhir adalah manajemen makanan enteral berbasis peptida pada pasien dengan intoleransi gastrointestinal. Nah, sedikit mungkin saya menyinggung tentang feeding pathway untuk pasien yang memang dengan kondisi gangguan gastrointestinal ataupun tidak. Jadi untuk pasien-pasien yang memang saluran cernanya itu masih bisa berfungsi, ada dua. Jadi dengan oral, kalau misalkan dia tidak ada gangguan, misalkan di esofagus ataupun di lambung, misalkan kita bisa berikan makanan pada pasien tersebut secara peroral. Dan kemudian yang rute kedua adalah dengan tube feeding. Nah, memang tidak banyak pasien di ICU yang menggunakan makanan peroral seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Timmy. Memang pasien-pasien di ICU rata-rata menggunakan tube feeding. Nah, untuk tube feeding ini memang ketika dia lebih dari 4 minggu disarankan memang gastrostomi ataupun jejenostomi. Di rumah sakit kami sendiri ada beberapa pasien yang memang menggunakan PEJ tetapi itu pun sangat jarang sekali terkait juga karena pasien dan keluarga tidak menyetujui untuk dipasang gastrostomi ataupun jejenostomi. Kemudian untuk pasien-pasien yang inteknya memang kurang dari 75 persen disarankan memang diberikan tambahan tube feeding ataupun dengan metode lain ditambahkan dengan ONS. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang ONS, orang nutrition supplement. Kemudian apabila memang dari peroral ini inteknya tidak terpenuhi dan tidak memungkinkan untuk dipasang tube feeding maka memang akan ditambahkan dengan parenteral nutrition. Nanti mungkin ada di sesi yang lain akan dibahas tentang parenteral nutrition ini tersendiri. Baik, ini tentang definisi dari makanan enteral sendiri. Jadi British Association of Parenteral Enteral Nutrition itu menjelaskan bahwa makanan enteral itu adalah makanan cair yang diformulasikan secara khusus mengandung lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kemudian BAPEN sendiri mengkategorikan menjadi dua. Ada enteral nutrition yang lewat mulut atau yang kedua adalah via tube feeding. Untuk enteral yang lewat mulut ini bentuknya makanan yang digunakan untuk pasien yang tidak dapat makan makanan yang cukup. Dalam artian dia misalkan ada penurunan nafsu makan, kemudian sulit makan, atau karena memang dia kebutuhan energi expenditure-nya meningkat akibat sakit. Nah, sehingga pasien tersebut harus mengkonsumsi dalam jumlah besar. Nah, memang kalau misalkan kita memenuhi kebutuhan pasien hanya dengan makanan biasa via per oral, kebutuhan itu tidak akan terpenuhi. Jadi, memang sedikit banyak dengan makanan enteral ini, terutama dengan oral nutrition supplement, itu juga akan menambah dari intake dari pasien, terutama dari segi energi, protein, dan segisi lainnya. Kemudian untuk tube feeding, jadi itu campuran makanan cair khusus yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diberikan melalui selang, baik itu selang nasogasirikcuk yang ke lambung ataupun yang ke usus halus, baik itu jejenum maupun ileum. Nah, di sini indikasi tentang pemberian makanan enteral sendiri. Teman-teman ahli gizi di sini pastinya banyak yang sudah mengetahui dan pastinya banyak yang seperti ini. Jadi, yang pertama adalah pasien koma dengan ventilator atau dengan cedera kepala berat. Kemudian pasien dengan gangguan muskular yang mempengaruhi refleks menelan pada beberapa pasien memang terjadi disfagia. Kemudian terutama pada pasien-pasien dengan gangguan cerebrovaskular seperti struk. Kemudian ada pasien dengan anoreksia berat, akibat chemoterapi, HIV, dan sepsi. Yang selanjutnya adalah adanya obstruksi di gangguan gastrointestinal bagian atas ataupun adanya tumor. Misalkan contoh adanya tumor di esophagus. Kemudian kondisi yang terkait dengan peningkatan metabolisme seperti pada pasien sepsis, kemudian sistrik fibrosis, dan juga luka bakar. Nah, yang terakhir adalah pasien penyakit mental. Jadi, misalkan pasien-pasien dengan demensia yang dia tidak ingat kapan dia makan, kemudian memang intiknya tidak terpenuhi, sehingga memang diperlukan tambahan dengan pemberian makanan enteral. Nah, ini kontraindikasi enteral. Pada beberapa kasus memang untuk pasien-pasien yang hemodinamiknya belum stabil, memang enteral belum boleh diberikan. Kemudian ada perdarahan saluran cerna aktif. Contoh di kami, pada pasien-pasien dengan struk perdarahan, ada beberapa aliran darah yang memang dialirkan nanti ke lambung. Nah, atau contoh pasien-pasien dengan hidrosefalus. Nah, di situ kan akan dipasang dengan vipishan. Nah, kemudian ada pasien-pasien dengan obstruksi usus, untuk pasien-pasien digestif, kemudian ileus paralytik, dan peritonitis. Yang berikutnya adalah pasien-pasien dengan malabsorpsi. Ini akan banyak dibahas mungkin nanti oleh dokter Wirayah dari Abbott. Nah, kemudian ada penyakit divertikulosis, kemudian pistula, dan short bowel syndrome. Nah, untuk pasien-pasien dengan akut kidney injury, kemudian akut liver failure, jadi permasalahannya memang di livernya, atau pasien-pasien dengan liver transplantasi, kemudian ARDS, kemudian multiple trauma, pasien abdominal pembedahan, pembedahan abdomen, kemudian pasien dengan akut pangkreatitis. Nah, ini adalah rutenya. Jadi, yang saya ceritakan tadi, misalkan dengan NGT, ini selangnya sampai di sini, yang nomor 1, kemudian dan nasododenal. Biasanya sih pada beberapa kasus memang, terutama pasien-pasien di ICU, memang ketika misalkan ada perdarahan aktif di lambung, maka nanti selangnya akan diperpanjang dengan pospilorik. Kemudian ada nasojejenal. Nah, nasojejenal ini sangat jarang banget di kami. Nah, di sini ada yang tadi, yang jangka panjang memang dengan PEJ, Perkutas Endoskopi Gastrostomy, ataupun dengan Jejenostomy. Nah, di sini adalah durasinya. Jadi, durasi bagaimana NGT itu disarankan untuk diberikan hanya sampai 6 minggu. Setelah itu memang disarankan dengan gastrostomy atau Jejenostomy. Namun kembali lagi kepada kondisi dari pasien, kemudian juga hak pasien dan keluarga. Tidak banyak keluarga ataupun pasien yang menetujui dipasang gastrostomy ataupun Jejenostomy. Nah, di sini sedikit memang saya singgung tentang critical care nutrition. Tadi memang banyak dibahas oleh Dr. Tini, terkait juga dengan GRV, kemudian pemberian kurang dari 48 jam, yang sebelumnya memang 24 jam. Sekarang memang agak diperpanjang dengan kondisi bahwa memang hemodinamik dari pasien sudah stabil. Kemudian untuk GRV, memang untuk S.N. sendiri tidak menyarankan untuk dilakukan penilaian ataupun uji terhadap GRV atau gastric residual volume. Tetapi di rumah sakit kami, secara kebijakan memang dilakukan setiap 4 sampai 6 jam. Jadi, GRV ini masih dianalisa kalau di RS PON. Kemudian untuk ini yang pasien-pasien dengan inteknya dimulai dari 25%, tadi juga sudah dijelaskan tentang fase pada pasien ICU. Nah, kemudian untuk ketika setelah 4 sampai 5 hari, ternyata pasien itu tidak memenuhi inteknya dari enteral, maka disarankan untuk ditambahkan supplemental parental nutrition. Nah, ini sedikit tentang gravity drip. Nanti mungkin ada video dari Bu Yesi yang akan memang menjelaskan tentang bagaimana pemberian melalui feeding pump. Jadi, mungkin Bapak-Ibu tidak perlu lagi untuk menghitung secara rumus. Memang sudah ada konversinya. Misalkan kita akan memberikan 100 mili enteral, itu berapa tetes ya kalau misalkan kita pakai manual, nah itu berapa tetes di sana berarti per menitnya. Nah, 27 tetes per menit. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan 200 dalam 1 jam, berarti 53 tetes per menit. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pasiennya dan juga kemampuan dari pasien itu sendiri. Nah, ini contoh feeding buret yang bisa digunakan untuk pasien-pasien di ICU ataupun di rawat inap biasa yang memang membutuhkan enteral. Kemudian ini teknik pemberian makanan enteral. Ada continuous feeding, ada cyclic, ada intermittent feeding, dan bolus. Mungkin teman-teman aligisi banyak yang menggunakan metode yang bolus ya, tetapi kita harus perlu tahu bahwa memang pemberian makanan enteral secara bolus feeding itu beresiko terhadap aspirasi. Nah, di sini yang abu-abu ini adalah feeding time, kemudian yang putih ini adalah istirahatnya. Jadi, yang abu-abu ini, kemudian yang cyclic juga, dan continuous. Kalau continuous memang 24 jam pemberiannya, dan juga berhati-hati pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus dan dengan penggunaan insulin, baik itu insulin long acting maupun short acting atau rapid acting. Karena di sini selama 24 jam ini kayak tetes infus, jadi sekali dipasang itu sudah 24 jam, dia akan terus menerus. Secara otomatis insulin akan dirilis secara terus menerus untuk mengatasi adanya glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sama juga dengan cyclic. Nah, kemudian intermittent, yang banyak digunakan memang bolus dan intermittent. Nah, intermittent ini diberikan selama 20 sampai 60 menit, setiap 4 sampai 6 jam, baik secara manual atau menggunakan feeding pump. Nah, kalau bolus, itu memang hanya diberikan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Jadi, bisa kebayang dalam 5 sampai 10 menit, pasien ini untuk misalkan 200 cc makanan cair ataupun enteral, itu sudah masuk semuanya ke lambung. Makanya memang sangat beresiko terhadap aspirasi. Nah, kemudian ini jenis-jenis makanan enteral. Yang pertama adalah blender rice. Teman-teman aligisi pasti banyak ya yang menggunakan di rumah sakitnya dengan blender rice tube feeding. Nah, ini digunakan untuk pasien dengan intoleransi terhadap formula semisintetik terdiri dari makanan biasa yang dimodifikasi. Nah, ini contohnya. Ini hanya contoh belum volumenya. Nah, ini di blender, kemudian kita harus memperhatikan osmolaritas dan viskositas dari blender rice tube feeding yang kita berikan ke pasien. Jangan sampai osmolaritasnya terlalu tinggi sehingga pasien diare. Kemudian, kalau misalkan Bapak-Ibu memang ingin mendapatkan resep tentang blender rice tube feeding yang kita banyak share di YouTube rumah sakit kami dan memang itu tidak kami patentkan. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung mengadopsi untuk blender rice tube feeding yang sudah kami teliti dan uji klinis untuk osmolaritas dan viskositasnya. Kemudian, yang kedua adalah polimerik, jenis makanan enteral polimerik. Ini biasanya mengandung 1 cc, 1 kalori, kemudian terdiri dari sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral serta serat. Nah, contohnya ini formula rumah sakit, termasuk formula rumah sakit yang basic soya kedelai. Jadi, kita sesuaikan kalorinya 1 cc, 1 kalori. Kemudian, yang selanjutnya adalah formula enteral dengan tinggi kalori. Ini biasanya 1 cc, 1,5 kilokalori atau ada yang 1 cc, 1,2 kilokalori tergantung dari sediaannya. Nah, formula rumah sakit kita bisa membuat ini dengan 1 cc, 1,5 kilokalori. Kemudian, ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan densitas kalori tinggi ataupun pembatasan cairan. Misalkan, dari NGT-nya kita hanya kan sudah ada jatahnya ya. Kalau untuk parenteral berapa, intake cairannya, kemudian dari enteral berapa, kemudian dari obat berapa, bilas lambung berapa. Nah, ini ternyata kita butuhnya, diberikannya hanya 1.000 cairannya. Nah, sedangkan pasiennya butuh 2.000 kilokalori atau 1.500 kilokalori. Nah, secara otomatis kita akan naikkan densitas kalorinya. Jadi, cairannya hanya 1.000, tapi kalorinya 1.500 kilokalori. Secara otomatis kita akan membuat formula dengan 1 cc banding 1,5 kilokalori. Nah, yang selanjutnya adalah elemental atau semi-elemental. Ini di Indonesia produknya memang tidak banyak. Dan kita sendiri di rumah sakit, saya sendiri yang memang banyak sekali pasien dengan menggunakan enteral nutrition, hampir 60-70 persen pasien di kami, di instalasi gisi kami menggunakan enteral nutrition, itu kami tidak bisa membuat sendiri. Jadi, kami tidak bisa memproduksi dengan formula rumah sakit yang mengandung peptida. Ataupun glukosa, kalau MCT kita bisa, tetapi yang memang dia itu mengandung peptida ataupun asam amino, kita tidak bisa buat sendiri. Nah, ini beberapa memang dibutuhkan oleh pasien, terutama pasien-pasien dengan gangguan penyerapan atau delay di lambungnya lama. Nah, itu memang indikasinya memang kita butuhkan pada beberapa kasus yang memang kondisi gastrointestinalnya terganggu. Kemudian ini yang sesuai dengan penyakit dan yang terakhir adalah metabolik. Nah, ini formulasi makanan enteral terkait dengan persentase, kemudian osmolaritasnya. Misalkan kita lihat yang standar formula. Standar formula ini yang tadi, yang 1 cc 1 kalori atau 1 cc 1,2 kilokalori. Nah, di sini proteinnya 15 persen, kemudian lemaknya 30 persen, dan karbohidratnya 55 persen. Pada formula rumah sakit yang kita buat sendiri, persentase ini bisa kita sesuaikan. Jadi memang, tetapi tentunya formula yang kita buat itu harus terstandarisasi dan harus melalui penelitian dan uji klinis. Jadi tidak serta-merta kita langsung menaikkan protein ataupun menaikkan dari lemaknya, tetapi ternyata formulanya itu terlalu kental dan ketika masuk ke selang NGT, dia harus didorong. Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, di sini osmolaritasnya, kemudian yang energi tinggi, kemudian ada yang 2 kalori per cc, kemudian ini yang prediges. Jadi untuk meminimalkan residu, proteinnya jenisnya peptida. Jadi energinya 1 cc 1 kalori, mungkin nanti ada produk yang lebih tinggi dari ini. Kemudian ini proteinnya 20 persen, lemaknya 10 persen, dan karbohidratnya 70 persen. Osmolaritasnya 320 sampai 520. Ini standarnya. Jadi memang beberapa makanan cair, osmolaritasnya cukup tinggi, terutama untuk formula untuk renal, jadi untuk ginjal. Jadi pada moderate protein ataupun formula rendah protein, di sini memang osmolaritasnya 650 sampai 700 untuk yang mengandung protein sedang. Kemudian untuk yang mengandung protein rendah, 450 sampai 650. Artinya apa? Kita memang harus tetap memperhatikan osmolaritas, karena seharusnya cairan yang masuk ke dalam tubuh itu memang setara dengan osmolaritas cairan tubuh. Nah, kalau misalkan dia lebih tinggi daripada 750, itu akan beresiko diare kepada pasien yang kita berikan makanan enteral. Jadi kalau ada pasien diare di rumah sakit ataupun di ICU ataupun di ruang rawat inap, kita harus lihat triggernya dulu. Triggernya apa? Apakah pasien tersebut memang resisten antibiotik atau memang dia dengan penggunaan enteral yang densitas kalorinya terlalu tinggi atau memang dari jenis proteinnya utuh, bukan yang sudah terhidrolai, atau memang seratnya. Jadi itu juga harus kita cek dari formula yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah personal hygiene dari petugas. Jadi jangan sampai petugas penampus haji yang memporsikan makanan enteral ini di ruang susu, itu personal hygiene-nya tidak bagus, sehingga memang cross-contamination, pasien beresiko diare. Kemudian satu lagi adalah personal hygiene dari perawat. Nah, jangan sampai ketika dia menuangkan makanan cair ini yang memang bolus tadi, bukan yang langsung dipasang ke feeding pump. Kalau dipasang ke feeding pump kan memang sudah langsung, botol itu sudah kayak infus gitu, sudah langsung dipasang. Nah, kalau yang bolus, itu kita harus perhatikan dari kebersihan ataupun personal hygiene dari perawat ini. Nah, ini ada video tentang makanan enteral. The four categories of tube feeding formula are standard, pre-digested, disease-specific, and blenderized. Standard contain intact macronutrients that the body must break down to be absorbed, while pre-digested contain macronutrients that are already broken down to maximize absorption. Disease-specific, have a nutrient profile that addresses a metabolic condition or organ dysfunction, and blenderized contain a mixture of whole foods that have been pulverized into a liquid. Blenderized contain the most desirable ingredients, but are not used as often as the others because of concerns for food safety, high cost, and high viscosity. The others tend to be composed of highly processed and isolate ingredients, yet they offer a distinct advantage when it comes to customization of nutrients. One example of this is the creation of hydrolyzed and elemental formulas, which are designed to enhance digestion, even though they have not consistently been shown to be better tolerated. Then we have the ability to manipulate nutrients like water, fiber, and protein to avoid complications like dehydration, fluid overload, constipation, diarrhea, and poor wound healing. We can also manipulate electrolytes to target decreased needs with kidney disease and create a formula that is best suited to manage diabetes. These specialized formulas are often useful, but just because a patient has a condition, it does not mean that they must receive one that is disease-specific. Baik, itu tadi tentang The four categories enteral, jadi mulai dari Blenderized sampai dengan formula yang sesuai dengan penyakit atau spesial disease. Nah, di sini kondisi, saya akan jelaskan sedikit tentang kondisi intoleransi gastrointestinal, tadi juga dijelaskan oleh Dr. Dini. Jadi, umumnya terjadi pada pasien ICU, ini lebih dari 60% kasus, kemudian ada intoleransi GI, terjadi ketika sistem pencernaan memang tidak bisa mencerna makanan yang kita berikan. Kemudian, intoleransi gastrointestinal ini, Bapak-Ibu, berbeda dengan alergi makanan, jadi intoleransi ini tidak melibatkan reaksi sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan beberapa gejala seperti kulit gatal, bengkak pada bibir, kemudian wajah dan mata. Nah, pada alergi makanan, memang beberapa kondisi ini muncul, tetapi pada kondisi intoleransi gastrointestinal, ini sangat berbeda dengan alergi pada makanan. Nah, gejala gastrointestinal ini terjadi cukup lambat, sering berjam-jam setelah makan, diantaranya adalah misalkan kembung, kemudian ada di nyeri lambung, atau nyeri perut. Kemudian, gejalanya sangat mirip dengan yang disebabkan oleh kondisi lain, misalkan radang usus, ataupun irritable bowel disease, ataupun sindrom, kemudian ada intoleransi GI ini, kadang sulit diidentifikasi. Nah, kemudian ini gangguan motilitas pada sistem gastrointestinal, yang ingin saya tekankan adalah di sini, untuk yang di lambung adalah delay dari pengosongan lambung. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena beberapa pasien memang dengan kondisi seperti ini akan kita turunkan untuk drip dari entralnya, ataupun kita ubah dari bolus menjadi intermittent, karena memang pengosongan lambungnya lama banget, dan itu menyebabkan pasien resiko aspirasi ataupun reflux. Nah, di sini ada prevalensi dari pemberian makanan entral terhadap beberapa resiko gangguan GI. Jadi, ada feeding intolerans di sini yang diteliti. Di sini diteliti pada 1057 pasien yang menerima entral secara kontinus. Nah, ini penelitiannya dari Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019. Nah, di sini yang paling penting, Bapak Ibu, adalah memang terjadinya feeding intolerans ini 15,4 persen pada pasien ICU itu di hari kedua. Kemudian di hari ketiga ada 11,67, dan di hari ketujuh ada 12,03 persen. Maaf, Bu Rolia. Ya. Izin. 5 milik lagi ya, Bu. Oh ya, baik. Baik. Ini kesimpulannya memang feeding intolerans ini terjadi pada beberapa pasien dengan mekanikul ventilator dan juga dengan pemberian CRRT. Jadi, dengan tata laksanasi RRT. Nah, ini grafiknya. Kemudian di sini angka kejadiannya juga P-value-nya. Kemudian ini manajemen makanan entral berbasis peptida ini. Peptida itu sendiri apa? Jadi, ini sekedar mengingatkan saja hasil pemecahan protein sehingga jenis protein ini lebih mudah cernah. Nah, kemudian nanti secara metabolisme dia akan dihidrolize menjadi peptida kecil di usus yang kemudian diserap secara efisien melalui beberapa mekanisme transportasi spesifik. Nah, beberapa penelitian memang melaporkan bahwa diet entral berbasis peptida ini dikaitkan dengan penyerapan protein yang lebih baik dan menurunkan resiko diare dibandingkan dengan pemberian protein yang utuh. Nah, ini keamanan dari pemberian entral berbasis peptida. Dia juga bisa mencegah terjadinya malnutrisi. Terkait juga tadi penyerapannya yang lebih baik. Kemudian juga menurunkan kejadian diare, mempertahankan integritas usus. Tetapi memang untuk kasus ICU anak pediatrik itu memang belum ada rekomendasi yang jelas. Jadi, masih dilakukan studi untuk pasien anak. Tetapi untuk pasien dewasa memang sudah dinyatakan bahwa memang pemberian formula berbasis peptida ini cukup aman. Nah, ini beberapa guideline-nya. Aspen sendiri juga menyarankan untuk pemberian small peptida formula pada pasien dengan diare, kemudian malabsorpsi, iskemik, dan gangguan pada pemberian fiber ataupun serat. Nah, ini juga di petway-nya untuk nutrition care petway-nya pada pasien critical ill juga memang disarankan pemberian untuk small peptida formula. Nah, ini juga hasil penelitian antara peptida-based formula dibandingkan dengan polimeric, bagaimana toleransinya, dan memang dia signifikan untuk mencegah apa gangguan pada pemberian makan, kemudian distensi abdomen itu juga bisa diturunkan. Nah, kemudian ini datanya untuk increase gastrointestinal residual volume pada pemberian peptida dan juga pada pemberian formula standart. Yang ini formula standartnya, yang ini pasien dengan peptida. Jadi, di sini untuk contoh misalkan dengan abdominal distension, nah, yang diberikan dengan peptida-based formula itu hanya 3,3%, sedangkan dengan standart formula itu ada 66,7%. Nah, ini juga pilot study-nya yang dilakukan oleh research development-nya EBIT. Jadi, memang peptida ini, formula mengandung peptida ini, signifikan meningkatkan dari berat badan pasien, kemudian mean body mass-nya juga meningkat, kemudian serum prealbumin-nya juga meningkat. Nah, ini hasilnya, kemudian ini kesimpulannya, jadi formula berbasis peptida ini aman, diberikan, dan terbukti dapat meningkatkan keseimbangan nitrogen, kemudian meningkatkan sintesis protein visceral, kemudian menurunkan kejadian diare, mempertahankan dan mengembalikan integritas usus, serta mengurangi translokasi bakteri. Nah, kemudian formula berbasis peptida dapat meningkatkan berat badan pasien, serta enteral berbasis peptida berhubungan dengan loss, leg of stay, dari lama rawat inap pasien di ICU. Ini daftar kustafanya, saya memang termember di ASPEN, jadi American Society of Palentral Enteral Nutrition, kemudian di British Association of Palentral Enteral Nutrition, dan juga di Neurocritical Care Society. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke BUI.